selamat menikmati teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga senantiasa masih dalam keadaan sehat ya dan tentunya juga teman-teman pasti masih semangat untuk belajar hmm teman-teman sudah tahu belum bahwa pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema yang baru yaitu tema udara hmm kira-kira apa saja yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang udara sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jika teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembahasan pada hari ini maka teman-teman mohon untuk menyimak video ini hingga akhir ya nah teman-teman apakah sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan udara kemudian apakah teman-teman juga sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan angin hmm jika belum mengetahuinya maka akan bapak sampaikan ya pengertian dari udara dan angin pengertian udara udara adalah campuran gas yang berada pada permukaan bumi pengertian angin angin adalah udara yang bergerak atau berhembus dengan kecapatan tertentu bagaimana teman-teman apakah dapat dipahami tentang pengertian dari udara dan angin hmm alhamdulillah jika teman-teman sudah memahaminya kemudian bagaimana ya cara kita untuk membedakan antara udara dan angin jika belum mengetahuinya maka akan bapak sampaikannya yang menjadi perbedaan dasar antara udara dan angin perbedaan udara dan angin yaitu udara adalah angin yang menyelimuti bumi sedangkan angin adalah udara yang bergerak kemudian kita akan membahas tentang bagaimana Islam membahas tentang udara dan angin jika begitu akan bapak sampaikannya teman-teman bagaimana agama kita yaitu agama Islam membahas tentang udara atau angin udara atau angin adalah makhluk yang diciptakan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala udara atau angin itu bertiup mengikuti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala udara atau angin adalah makhluk yang diatur dan diperintahkan terkadang dia datang dengan membawa kabar gembira dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala namun di waktu yang lain dia juga membawa azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala maka mulai sekarang teman-teman perlu mengetahui ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah berkata kepada umat Islam yaitu janganlah kalian mencaci angin karena angin itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan selanjutnya yaitu apa saja ya nikmat atau manfaat yang dapat kita rasakan dari angin teman-teman banyak sekali ya manfaat atau kenikmatan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari atas angin atau udara yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia hmm teman-teman sudah tahu belum apa saja nikmat atau manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita jika belum maka akan Bapak sampaikan ya yang pertama yaitu sebagai pembangkit listrik yang kedua sebagai sarana olahraga yang ketiga sebagai sarana transportasi yang keempat sebagai sarana bermain yang kelima yaitu sebagai sarana penyerbukan pada tumbuhan namun teman-teman perlu mengetahui ya bahwa tidak hanya di angkasa saja tetapi di laut juga ada yang menggunakan kemampuan dari udara atau angin untuk menggerakkan suatu transportasi contoh yang sangat sederhana yang dapat kita ketahui yaitu kapal layar hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan kemudian berlayar di lautan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya hal ini juga termasuk salah satu bentuk kabar gembira dan kenikmatan yang dapat kita rasakan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran tentang angin atau udara sebagai kabar gembira dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya mudah-mudahan kamu bersyukur bagaimana sekarang? apakah teman-teman telah memahami tentang udara atau angin? dan juga yang telah Bapak sampaikan secara ringkas bagaimana agama Islam membahas tentang udara atau angin? Alhamdulillah semoga telah dipahami ya oleh teman-teman sebelum Bapak akhiri sesi pembahasan ini Bapak ingin menyampaikan informasi singkat dan menarik untuk teman-teman mohon disimak ya teman-teman masih ingat tidak tadi Bapak ada menyebutkan berbagai macam nikmat atau manfaat dari angin salah satunya adalah sebagai sarana transportasi udara jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari pasti sering kita jumpai transportasi udara seperti pesawat terbang, roket, pesawat tempur, dan lain sejenisnya namun teman-teman apakah telah mengetahui siapakah manusia yang menciptakan pesawat? teman-teman Bapak sampaikan ya bahwa penemu serta pencipta pesawat adalah seorang ilmuwan muslim yaitu Abbas bin Firnas Alhamdulillah semoga pada pembahasan di pertemuan kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman jika begitu Bapak ucapkan wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati